Intro Profil Bimba Yudo Saputro, TikToker pemilik akun Aubima X Reborn di Tuding Hina Lampung. Ini kronologinya. Profil Bimba Yudo Saputro, seleb TikTok diduga Hina Lampung berujung dilaporkan. Melasir dari tribun style, Bimba Yudo Saputro merupakan pria 20 tahunan yang tengah menjalankan pendidikannya di negara tetangga Australia. Adapun, Bimba Yudo Saputro memiliki akun Aubima X Reborn, aktif di media sosial TikTok dan sering trending mengkritik banyak hal, salah satunya pemerintah Indonesia. Bimba Yudo Saputro tengah kuliah di jurusan Program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital dan Media atau Multimedia di Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia. Sebelumnya, Bimba telah menyelesaikan Diploma Teknologi Informasi Ilmu Komputer dan Inovasi Digital di Universitas UCSI di Malaysia. Dalam postingan terbarunya, Bimba juga menjelaskan jika dua tahun yang akan datang, ia akan meneruskan pendidikan di Macquarie University. Keluarga Bimba diketahui merupakan petani sekaligus pengolah jagung di Desa Raman Utara Lampung Timur. Lalu usai menyelesaikan studi di Sydney, diketahui ia berencana melanjutkan pendidikan S1 di sana. Meskipun telah melanglang buana menuntut ilmu di luar negeri, Bimba bukanlah seorang penerima beasiswa LPDP. Melalui TikToknya, pria berbehal ini sempat menjalani kerja part-time sebagai pelayan di IKEA. Bahkan dalam video paling baru, Bimba memberitahu jika ia masih dalam pelindungan Australia sebab memiliki visa pelajar yang bisa beralih menjadi visa permanen jika ia mau. Sehingga Bimba agaknya tidak menanggapi lebih lanjut perihal laporan terhadap dirinya yang dilayangkan oleh Ginda Ansori. Sebelumnya, selain akun Abimax Ribbon, sebenarnya Bimba memiliki beberapa akun lainnya karena beberapa akunnya terkena Bennett. Bimba memang begitu aktif menyuarakan pendapatnya tentang kurangnya keadilan di negara Indonesia yang membuat ketimpangan sosial marak di negara ini. Berawal dari video diunggap Bimba Yudhosa Putra pada sekitar 8 April 2023 yang diawali memperkenalkan Lampung sebagai tempat kelahirannya. Pria berambut ikal itu membeberkan alasan mengapa daerah Lampung tak kunjung maju. Gua berasal dari Lampung dan sekarang ini gua lagi menjalani studi di Australia. Alasan pertama, Lampung tidak maju karena infrastruktur yang terbatas, kata pria bernama Bimba. Disebutkan Bimba, jika beberapa poin membuat Lampung tidak bergembang, diantaranya infrastruktur yang kurang memadai, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola provinsi yang kurang, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Unggahan akun Obimax Ribbon memang tengah menjadi sorotan dalam tiga hari terakhir. Terus video tersebut, salah satu advokat yang juga pengguna aplikasi TikTok Ginda Ansori melaporkan Bimba Yudhosa Putra. Ginda Ansori mengklaim dirinya yang sudah menjadi aktivis sejak bertahun-tahun lalu tidak setuju dengan kosa kata yang Bimba gunakan. Terima kasih telah menonton!